Oh my god, itu Itu Jester Mendekat Hewan apa yang mengeluarkan suara seperti itu Suaranya kayak mesin Itu susu Charles Oh my god, oh my god Gila, apaan tuh Gimana reaksinya Akhirnya Garten of Banban keempat Sudah dirilis Ada banyak sekali jenis permainan baru Disini temen-temen Sekaligus beberapa maskot tambahan Yang terlihat mengerikan Bakalan seru deh Karena El Prana yang mainin game ini Bareng kamu semua Ayo temen-temen like video ini sekarang juga ya Kalau udah like, komen Aku sudah like Biar kita bisa mengalahkan Jester Oke deh, gak usah basa-basi Selamat datang di El Pranum El Pranandum banget Permainan dimulai dengan rekaman CCTV Oke, sepertinya ini gerbang menuju Kastil Bounselia Temen-temen Oh, gerbangnya terbuka Ini El Prana ada di mana nih? Oh, oh Hai Ini ada Opila Bocil Ayo Opila Bocil ikut El Prana Aku harus mengangkat anak kecil ini yang lucu Oke, aku udah angkat Terus kita pergi kemana Eh, eh Waaah Sasamata apa Kata apa Apaan sih itu? Waaah Kabur Woy Kabur Woy Ya ampun temen-temen El Prana digejar sama makhluk anak itu lagi Bukannya dia udah mati dan meninggal ya Bukannya dia meledah di chapter ketiga kemarin Oh my god Oh my god Oh my god Beneran dia mengejar Kita Oke temen-temen Dikit lagi Dikit lagi Ya ampun temen-temen El Pranam reading disco Kita tunggu lagi ya disini Waaah Puncul lagi Eh, itu ada pintu Itu ada pintu Ayo cepetan Dikit lagi guys Dikit lagi guys Wuh 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 Harusnya dia gak bisa lewat situ gak sih? Harusnya dia gak bisa Wuh Oke, mantap jiwa Dia terjebak Hahaha Syukurin lo mampus Ini ada tombol Kalau gak salah kita harus letakkan Opila Bocilnya disini Mantap loh Kalau gak bisa Ayo buruan Ayo kita taruh disini Kita tekankan disini Dan kita tekan disini temen-temen Oke Arahkan drone biar menekan tombol Oke, let's go drone Tekan tombol itu Dan Yeay Mantap Gerbangnya terbuka Terbuka gak tuh Oke, terbuka temen-temen Ini ada sebuah ruangan yang sangat kosong Aku penasaran kita bisa menemukan apa disini Oke Gak bisa maju temen-temen Tapi di belakangnya Nah ini dia Ada sebuah remote control berwarna kuning Apaan nih? Aku akan ambil ya remote controlnya Eh Loh Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku jadi kayak pingsan gitu? Pandanganku ngebloh Ada yang nari aku temen-temen Eh tunggu, tunggu, tunggu Jangan tari El Prana Woy Aku ditarik kemana nih? Bangun-bangun Ada di sebuah tempat yang Oke, ini ada tombol Terus Oh, ada yang ngomong Kita akan dengarkan dia ngomong apa temen-temen Itu Kalau gak salah itu seri todster kan? Sekarang kita tahanan El Prana ditangkap dan dianggap sebagai penyusup Makanya aku ditahan Oke, kita dapat tugas pertama Kita akan diberikan sebuah pertanyaan nih Oke, ini tombolnya Tombol kanan oke Tombol kiri no atau tidak Oke, mantap-mantap Aku udah siap dengan pertanyaanmu Kita sempat masukin ini gak sih Di chapter ketiga kemarin Berarti jawabannya yes temen-temen Aku akan jawab yes Pertanyaan kedua Apakah kita pernah bertemu dengan makhluk ini? Ini kan juga Joss Pernah, 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 pernah El pernah, pernah ketemu Oke, aku akan jawab yes temen-temen Pertanyaan ketiga Pernah gak ketemu Stinger Fulin? Pernah, 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 pernah El pernah, pernah ketemu woy Oke, pertanyaan yang keempat Apakah kita pernah bertemu dengan Jester? Hmm, kayaknya kita gak pernah ketemu Jester deh Aku akan jawab tidak deh temen-temen Oke Dia bilang katanya kita dari permukaan dari lantai atas Bener sekali Serif Touchter Oh, ada pertanyaan lagi Apakah kita bertemu dengan makhluk ini? Ini si Nap-Nap kan? Aku pernah, aku pernah ketemu temen-temen Apakah kita bertemu dengan makhluk ini? Lah, itu kan elu woy Narsis juga nih Serif nih Oke, oke, aku jawab iya Mantap, kita dibebaskan karena jawaban kita bener temen-temen Aku akan ambil alat-alatku dulu Dan kita akan pergi bertemu dengan si Serif Touchter Yuhuuu, Serif Touchter Kita disuruh pergi mengikuti Serif Touchter temen-temen Kira-kira Serif Touchter akan mengantarkan El Prana kemana ya? Oh my god, ada gerbang gede banget Di dalam sini ada apaan nih? Selamat datang di kerajaan Katanya si Serif Touchter gitu Oh my god Lihat deh, keren sekali Ini adalah kerajaannya Serif Touchter Di sini ada kerajaan Aku gak nyangka Serif Touchter Terus kita dibawa kemana lagi nih? Oke, berbicara dengan ratu Oh, itu dia ratunya Jangan-jangan itu Queen Boncelia lagi Di atas ada papan tulisannya Ssssss, alias diam Gak boleh berisik Kenapa tuh? Serif Touchter pergi menghadap sang ratu Ratunya bisa gak? Santai aja gak usah melotot Mantap, sepertinya El Prana tidak dicurigai nih Sama si Ratu dan Serif Touchter Sekarang kita bertugas Untuk memberikan kepercayaan Kepada Ratu Boncelia ini Iya, aku lagi khawatir sama anakku Tolong dong pertemukan aku dengan anakku Tuh kan, lihat tuh Si Queen Boncelia aja Dia sadar kalau ada sesuatu Yang terjadi di TK Garden of Banban Di atas permukaan Ya, ternyata Queen Boncelia bilang Kita tidak akan bisa menemukan anak kita Di lantai ini, teman-teman Oke, oke, oke Jadi Queen Boncelia menambarkan bantuan Agar kita bisa kembali ke permukaan Oke, salam kenal Salam kenal juga Yang ini Serif Touchter Mantap Oke, dimaafkan Dia minta maaf, teman-teman Ya, 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 ya Aku gelisah juga sih di tempat ini Aku kepingin membawa anakku Dan segera kabur dari tempat ini Bisa gak usah melotot, woy Serif temani orang tua Dan ambil bagian yang hilang Oke, si Serif Touchter Akan membantu El Prana Mencari komponen lift yang hilang Kita akan ikutin Serif Touchter ini berjalan Eh, eh, dia balik lagi Si bocil lah Ya bocil ikutin El Prana Serif Touchter Serif Touchter sepertinya bercerita Tentang si Jester Katanya si ratu gak boleh sampe ketawa Gera-gera ulah si Jester Karena kalau ketawa Nanti kantongnya bakal bocor Oh, kantong yang di perutnya Queen Boncelia itu tadi Oke, oke teman-teman Kita harus hati-hati Oh, wow Ada sesuatu di sini Aku dapet topi safe Sepertinya ini untuk dekorasi drone ku deh Gila ada banyak sekali Gervanium di tempat ini Aku menemukan sebuah surat Ini adalah dokumen penelitian Tentang case 9 Atau si Serif Touchter Di sini tertulis Kalau Serif Touchter saat masa eksperimen Sering menonton movie Ataupun film-film kartun Di media yang fokus pada Kasus-kasus heroik Seperti Serif dan Cowboy Hal ini yang mempengaruhi Serif Touchter bertindak Seperti seorang Serif sesungguhnya Dalam hal ini Akhirnya Serif Touchter Berubah menjadi lebih besar Dan ini dibutuhkan Agar anak-anak Yang melihat sosok Serif Touchter Yang besar itu Semakin merasa aman Oh, jadi gitu nih Asal-usulnya si Serif Touchter Eh lah Kita ditinggal nih Eh bocil Gara-gara kita bacain si dokumen tadi Kita ditinggal sama si Serif Touchter Eh Serif Touchter Tunggu kamu tadi naik ke atas sini kan Ah, ini dia si Serif Touchter nih Akhirnya Serif Touchter bilang Kita disuruh mencari tiket Yang tersebar di ruangan ini Oke, kita cari tiketnya Nemu satu Tiket kedua Tiket ketiga Oh, wow, wow Lihatlah aku nemu Keycard merna ungu Tiket keempat Tiket kelima Eh, yang satunya mana nih Kok aku nggak nemu woy Dan tiket keenam Oh, lihatlah Aku menemukan notes baru Notes ini bercerita tentang Salah satu pekerja Yang secara mendadak Ditinggalkan oleh teman-teman lainnya Sesaat setelah mendengar Keributan yang terjadi Di atas permukaan Oh, mungkin ini tragedi Yang ada di TK Garden of Banban Chapter pertama teman-teman Selama dia tinggal sendirian Di tempat ini Dia sering mendengar Sesuatu yang cekikikan Dengan sangat misterius Gila, kayaknya itu Cekikikannya si Si Jester deh Aku akan masukkan Tiketnya ke dalam sini teman-teman Tiga Empat Lima Dan yang keenam Oke, mantap Oh, terbuka Eh, ini kan si Mr. K-Bobs Oh, dia masih bisa bergerak Teman-teman Kangen banget deh Sama Mr. K-Bobs Oke, teman-teman Saatnya kita untuk naik ke sini Kita pergi ke sektor Yang pernah kuning Kalau nggak salah Itu ventilation sektor Teman-teman Ayo, bot seal Siap-siap Kita berangkat sekarang Wuh, kita berangkat Oh, oh my god Dia mau bercerita Tentang sesuatu Kita akan coba Dengarkan bersama-sama ya Oh, oh I see Jadi si Sarutaster ini Dia, dia kalah seleksi Dia diseleksi Dan dibuang ke level Yang ada di bawah ini Terus dia ditemukan oleh Queen Bonselia Katanya gitu Dan semenjak itu Karena Queen Bonselia Menerima apa adanya Dia mengabdi Kepada Ratu Bonselia I see Kasian banget ya Ternyata kamu orang buangan Loh, ini si bot seal Malah ketinggalan Ayo, buruan ke sini Bot seal Oh, udah sampai Teman-teman Ada sesuatu yang aneh Nih, lihat nih Ini ada Wanted, Dead or Alive Ini kan si Camataki Tatamaki Sepertinya Seri Toaster Mengadakan sayembara Untuk menangkat Setiap maskot Yang ada di tempat ini Teman-teman Slau Selin Dan juga Stinger Flynn Juga bakal minta Ditangkap dong Sama si Seri Oh, ini dia Nama aslinya adalah Bitter Giggles Kukira namamu Jester Tapi aku akan Panggil kamu Jester aja ya Dokumen penelitian lanjutan Terhadap case 9 Alias si Serif Toaster Di dokumen ini Terlihat jelas Bahwa tindakan Serif Toaster Semakin agresif Dia akan menganggap Semua orang Sebagai kriminal Yang harus ditangkap Dia hanya patuh Kepada Banban Dan juga teman-temannya Karena dianggap Sebagai citizens Atau penduduk Oh, I see Saat si Serif ini Ditangkap Dan diletakkan Di ruangan yang sama Dengan Banban Si Serif Toaster ini Malah patuh Kepada case 6 Atau si Banban Bahkan untuk tindakan Yang sangat berbahaya Gila, 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 gila Karena kasus ini Akhirnya Serif Toaster Secara permanen Diseleksi Dan dijatuhkan Ke lantai bawah Ternyata dia Hobi tangkap-tangkap orang Untung Elperna Gak ditangkap teman-teman Aku akan naik ke sini Dan kita akan Buka tombolnya Yang di sebelah sini Teman-teman Itu tombolnya di sana Ayo drone Yes, mantap Terbuka gak pintunya Oh, terbuka teman-teman Oh, ini dia pintunya Kita masuk ke sini kan Hei Kita masuk ke sini kan guys Kenapa Serif Toaster Gampang Oh, oh, oh Oh my god Apa yang terjadi woy Woy, aku kekunci Aku takut kegelapan Guys Guys Please, semoga ini Gak ada jump scare ya Woy Tolong Aduh, ditinggal sama Si Serif Toaster lagi Guys Eh Eh Apaan tuh Ada suara yang aneh Itu apaan Ini ada ular Ularnya lapar tadi katanya Ini gak kayak ular sih woy Ini mah kecebok Haha Oh my god Itu Waaaa Itu Jaster Gila, gila, gila Elperna dikejar Jaster woy Kabur woy Woy Help Tolong Tolong, tolong Tolong Oke Oke Waaaa Wuh Wuh Diserang Diserang sama Sama token bintang milnya si Serif Makasih kau sudah menyelamatkan Elperna Ternyata si Jaster Bitter Gigil itulah yang menyebabkan Serif Toaster sangat protektif kepada Queen Boncelia Agar Queen Boncelia tidak tertawa terhadap lawakannya si Jaster teman-teman Sudah berhasil kita atasi dan kita sudah menekan semua tombolnya Kita disuruh masuk ke ruang ventilasi Lego-Lego kita masuk ke ruang ventilasi Can't sense danger Dia akan bersuara kalau ada bahaya Sepertinya aku butuh kamu nih Kita harus melewati tempat ini biar kita gak ditangkap Kita sedang dikuntit Katanya gitu Ya ampun Hei Kaget woy Kita coba sekali lagi ya sayang Ayo Serif Toaster Lindungi aku Hati-hati Kayaknya disini ada deh Tadi aku denger suaranya si Opila Bert Disini juga ada Ya ampun Gimana sih aku kok bingung Mungkin aku harus coba yang satunya sini Lewat sini nih Please please gak ada Gak ada suara Oke aman Aman temen-temen Sekarang kita akan coba lewat yang tengah sini Jangan sampai ada suaranya Opila Bert Please please Oh ada 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 suaranya Gak boleh Berarti dia sembunyi nih Si Nap Nap sembunyi di antara sini nih Kita coba yang sebelah sini guys Aku akan coba dengarkan Semoga gak ada ya Please please gak ada Oke aman Yes Yang sini aman Please please Oh no no Ada 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 suaranya Opila Bert Duh susah banget nih Kalau ada Nap Nap Ngegangguin kayak gini nih Deketin Please gak ada suara kan Oke aman Gak ada suara temen-temen Dikit lagi kita sampai di ujung Mantap Ayo cepetan Buruan masuk Sebelum dikejar Nap Nap Oh 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 Ada sesuatu Ada tape rahasia Aku dapatkan tape ini temen-temen Dan kita masuk ke ruangan pintu ini Di dalam sini ada sesuatu nih guys Sistem operable Mungkin kita harus matikan secara shutdown terlebih dahulu deh Lalu kita masukkan Kita buka di sini Dan kita temukan komponen yang pertama Yeay Ayo sekarang kita kembali Mumpung ini sistemnya lagi gak bisa beroperasi Buruan 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 Nah udah sampai Saatnya kembali ke elevator yang rusak Lihat deh Ban-ban dan juga Ban-balina Bakalan ditangkap dong sama Sheriff Tochter Dokumen penelitian lanjutan Case 9 alias Sheriff Tochter Pada akhirnya Sheriff Tochter pun Mulai membentuk kepribadiannya Sebagai Pelindung teman-teman Ban-ban Sehingga siapapun yang bukan termasuk Ban-ban family Akan dianggap kriminal Semua pekerja Tahf fasilitas Anak-anak Akan dianggap kriminal Dan ditangkap secara sadis Oleh Sheriff Tochter Tidak ada seorang pun yang aman Jika ada di dekat Sheriff Tochter Dan karena alasan inilah Sheriff Tochter pun dieliminasi temen-temen Ketemu lagi sama Sheriff Tochter Kita disuruh meletakkan komponen tadi di lift ini Dan aku sudah letakkan temen-temen Mantap Baru satu dari tiga Kita akan cari dua sisanya Kita akan dengarkan percakapan ini bersama-sama Mantap Makasih ya udah dibantu sama Sheriff Tochter Bener-bener Bener-bener Kamu juga punya anak kan Di dalam kantong perutmu ini Ya 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 Aku sebagai orang tua Ingin menyelamatkan anakku woy Oh Dia memberikan kita hadiah kunci biru Sebagai simbol kepercayaan Oh ini dia kunci birunya guys Oke terima kasih Aku diangkat secara resmi Menjadi warga kerajaan Populasinya ada lima orang Hah? Siapa aja tuh? Oh Katanya ada temen yang muncul Ketika aku sedang pergi Baiklah Aku akan cek Siapakah temen yang kamu maksud itu Dokumen penelitian ini Adalah dokumen case 14 Alias The Queen Queen Boncelia Diceritakan bahwa Queen Boncelia pada dasarnya Tidak layak untuk presentasi Sehingga dijatuhkan Kedalam level terbawar Pada saat itu Queen Boncelia mencoba Untuk mendidih anak-anak di perutnya Agar menjadi anak yang baik Dan bukan anak yang nakal Tapi sampai sekarang Hal itu masih menjadi misteri Informasi tambahan Case 14 atau Queen Boncelia Memiliki skeptor Alias tongkat kerajaan Dia mengigau Kalau tongkat itu Bisa mengeluarkan kekuatan sihir Karena mencurigakan Peneliti akhirnya merampas Mengita tongkat tersebut Untuk diteliti lebih lanjut Udah cukup jelas Sekarang El Prana akan ambil Kunci biru ini Dan pergi ke tempat Teman itu berada Temannya siapa nih El Prana penasaran Aku jadi penasaran deh Teman-teman Sekarang kamu udah Kelas berapa? Tulis dong Kelas kamu di kolom komentar Kalau El Prana Kelas 5 SD Ada salah satu Pintu gerbang yang terbuka Oke Kita disuruh masuk Ke ruangan ini Ada apaan nih? Oh my god Itu ada slow selling Dia berhasil masuk Ke dalam tahanan ini Oh itu si Ban Ban Oh aku mau liat yang lainnya Sell-sell yang lainnya Masih kosong sih Aku penasaran ingin buka Yang slow selling ini Bisa gak? Oh gak bisa dibuka guys Kalau gitu Yang ini Kunci warna biru kan Kickart biru yang dari Si Queen Boncelia kan Aku akan buka Kita masuk ke dalam Dan dengar apa Pembelaan dari si Ban Ban Eh serem banget loh Hati-hati Jangan deket-deket kau Oh Dia ingin menjelaskan ke kita Kalau dia lagi dalam mode menyerang Sebenernya itu bukan dia Oh Jadi ada sesuatu yang mengambil Ani pikirannya Sehingga dia menyerang orang-orang Di sekitarnya teman-teman Termasuk kita Oke dia mencoba berkomunikasi Dengan kita Tapi gak bisa Dan dia ingin meminta maaf Akan hal itu Oke Oh yes Ban Ban akan mencoba Berusaha membantu kita Menemukan komponen lainnya Di tempat ini Agar liftnya bisa diperbaiki Mantap Ban Ban Dia minta istirahat Karena terluka Kayaknya karena pertarungan Di chapter ketiga kemarin Oke kita cari petunjuk disini Tidak ada petunjuk Oh Ini ada Ada kunci warna oranye Aku akan ambil kuncinya Dan aku akan lihat Ada petunjuk lain gak? Gak ada teman-teman Yah kasihan sekali ya Ban Ban Kamu gak bisa ikutan El Prana Karena kamu harus beristirahat Ayo dong teman-teman Tulis di kolom komentar Siapa disini yang pernah sakit Masuk rumah sakit Tulis ceritakan di kolom komentar Kamu sakit apa Waktu itu El Prana pernah masuk rumah sakit Harus tinggal di rumah sakit Selama seminggu Karena sakit demam berdarah Sedih banget kan? Ada notice disini Aku akan baca Dear Mommy We just had the best party ever Itu sini Ini anaknya Si pemain kayaknya Terus ini Clay temannya Ada juga Stinger Flynn Dan Miss Mason Kayaknya dia marah deh Dia gak kepingin Anak-anak kita Bermain dengan Stinger Flynn Kenapa tuh? Kita akan langsung buka aja Dan lihat di dalam sini ada apa Pintu terbuka ada Oh 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 Ngagiatin aja woy Ini Stinger Flynn teman-teman Ih gila Meriding Disco Aku akan tekan ini Untuk berkomunikasi Dengan Stinger Flynn Dan kita lihat Oh matanya terbuka Oh Ya ampun serem banget Kita akan dengarkan Dia mau ngomong apa nih Ya Hmm ini aku Oh Katanya dia gak akan Menyakiti kita teman-teman Karena itu Lihat tentaklenya tertangkap semua Lah Lah Kita malah disalahin Ya ampun Oke Oh Sepertinya dia berhasil Mengalahkan Jubo Joss Di pertarungan Chapter ketiga kemarin Terus Tuh Dia yang masih nyalain-nyalain kita Gera-gera kita Kesombongan kita Kita jadi gak bisa Bertemu anak-anak Duh aku jadi Makin curiga nih Sama Stinger Flynn Sebenernya kami ini Jahat apa baik sih Oh Dia mau menunjukkan sesuatu Kepada El Prana Apaan tuh Kabur dah Kabur dah Aku mau disengat Eh Eh aku mau kabur Gak bisa lah Ya kena teman-teman Kita masuk ke dalam dunianya Si Stinger Flynn lagi Atau lebih tepatnya Kedalam mimpinya Stinger Flynn Ini ada Captain Fiddles Ada Opila Bird Stinger Flynn Ban-Ban Dan juga Nap-Nap Oh Oke Oke Kita akan dengarkan percakapan Di dunia ini teman-teman Emang si El Prana suka ngantuk Setuju Kurang asem Stinger Flynn Setuju aja dia Lihat deh Itu oh Ada Zulpius Mobilnya terbakar Bukannya kemarin sempet kecelakaan ya Tapi di padang gurun Dan ini ada di kayak hutan gitu Beda tempat guys Oke Kita ditawarin sesuatu kah Oke Si Nap-Nap lagi makan teman-teman Dan sepertinya Dia mau membagi makanannya dengan kita Beneran gak? Oh iya beneran Kau sudah jilat Kau kasih ke El Prana Jiji Woi Nap-Nap Ya ampun teman-teman Udah dijilat Jangan ditiru teman-teman Kalo udah kita makan Gak boleh ditawarin ke orang lain Oke Oh kita lagi bahas tentang Jumbo Josh Katanya kalo Jumbo Josh ada Dia pasti suka sayuran itu Tapi sayang Kayaknya Sting or Plin gak suka sama Jumbo Josh Kenapa dia gak suka? Hmm Kayaknya memang Sting or Plin dari awal gak suka deh sama Jumbo Josh teman-teman Katanya sering bertengkar Oke Terus Apaan tuh yang kedua? Sorrow Oh Kesedihan Keputus asaan Ya ampun Malah baper Haha Oke Oh Dia bercerita bahwa Maskot-maskot seperti mereka tuh Akan terus berada dalam kesedihan Jika ada di fasilitas ini Aku agak ngeri sama wajarnya Jolpius teman-teman Oke Tuh dia bilang Kita semua itu punya mimpi Tapi semuanya sia-sia Karena kita jadi bahan eksperimen Wah bijak sekali sih Ban-Ban Hidup terlalu singkat Untuk bersedih terus Dengerin tuh Ban-Ban Oke Hahaha Ngakak bener nih Oke ini si Kapten Ada si Nab-Nab juga Coba ngomong sesuatu Kapten Ngomong sesuatu dong Kapten Tuh Dia gak ngomong teman-teman Oke Eh Suara apaan tuh Suara apaan tuh teman-teman Gila Kamu denger gak Ada Ada makhluk lain yang tinggal di ekosistem ini Tapi itu suara apaan woy Suara apaan ya Aku takut sekali guys Oh my god Eh Mendekat Hewan apa yang mengeluarkan suara seperti itu Suaranya kayak mesin Itu Susu Charles Gila Gila Ban-Ban ditangkap sama susu Charles Mau dimakan Gila Susu Charles Kau jahat sekali susu Charles Ya ampun teman-teman Kok ada susu Charles di tempat ini Ya ampun guys Reading disco Oh my god Meledak Aduh Tahu-tahu El Prana tersadar di lorong ini lagi Astaga Mimpi apa Aku barusan Ada susu Charles El Prana akan pergi menuju layar LCD ini Untuk ngecek yang tadi teman-teman Kan dapat beberapa tape tuh Tape yang pertama Oke Ini ada Stinger Flynn Dia kayaknya lagi latihan gitu Di tempat pelatihannya Chapter ketiga kemarin teman-teman Terus ada lagi gak Oh ini ada kue ulang tahun Kalau gak salah ini ruangan yang ada di chapter kedua guys Kita akan lihat apa yang akan terjadi berikutnya teman-teman Oh Loh Kayak ada sesuatu transparan yang memakannya ya gak sih Tuh liat Itu tadi kayak ada Kayak orang gitu woy Lagi-lagi-lagi lah Siapa yang mengambil kue ulang tahun tadi teman-teman Duh sudah gak ada lagi nih Kaset yang bisa kuputer Kembali lagi ke station Dan liatlah kita bertemu dengan ban-ban teman-teman Mantap Udah ditungguin ban-ban nih Sekarang kita akan pergi ke feeding sector Oke Kita jalan-jalan nih sama si ban-ban Oh Oke Dia mau menceritakan sesuatu Kita akan coba dengarkan pengakuannya si ban-ban ya Hah Gila Jadi selama ini kamu admin Ya ampun teman-teman Ternyata admin itu adalah si ban-ban Jangan-jangan si admin ini mengorbankan dirinya lagi Agar bisa Agar bisa berubah jadi ban-ban Oh Jadi dia di Dia dikecilkan sama teman-teman peneliti Wah parah gila sih Duh ya ampun teman-teman ditanya itu Kamu punya gak teman yang jahat sama kamu Kalau punya ceritakan kok bisa dijahatin sama temanmu teman-teman Tulis di kolom komentar ya Oke Teman-temannya menganggap si admin ini jadi kayak monster Sekarang makannya dijahuin I see Kasian banget ya si admin dia berubah jadi ban-ban teman-teman Oh Udah sampe Udah sampe Oke ini ada Mr. Kebops Lalu apa yang akan terjadi nih dengan si ban-ban Si ban-ban pergi menggunakan Mr. Kebops Eh eh disuruh menunduk Loh Apa yang terjadi guys Itu Jumbo Joss teman-teman Gila Apa yang dilakukan Astaga Dia tertarik dengan sayuran itu Sayuran yang ada di meja teman-teman Ya ampun Mengerikan sekali Dia mau makan sayuran itu Terus loh Tangannya Stinger Pelintu Jumbo Joss ditanggap Oke Oke Ternyata itu jebakannya dibuat oleh Sheriff Totster Kita akan pergi Menuju ke lokasi yang akan ditunjukkan oleh si ban-ban ini teman-teman Ini ada pintu berwarna merah Kita akan buka Oh gak bisa dibuka Ya sayang sekali Oke deh El Prana akan cari cara Ini pintunya juga gak bisa Ini Givaniumnya ada banyak sekali disini Oh Lihatlah Tartabert dan juga Opilabert Bakal ditangkap sama si Sheriff Totster juga teman-teman Di dalamnya terdapat lorong yang panjang dan ada pintu orange lagi Tunggu dulu Oh my god Ya ampun Ini kan Ini adalah ruangannya si Jester Ternyata kita bisa menemukannya disini teman-teman Gila ada ruangannya si Jester beneran dong Aku penasaran kita akan coba buka ya di dalamnya ada apaan woy Ya ampun Ya ampun Itu Itu Jester Lina Warnanya biru muda sama pink teman-teman Oh my god ada yang pink sama kuning juga Ini seperti tabung penelitian Jester Wow Ngegetin aja Di belakangku ada si Jester setengah badan kayak gini woy Gila I'm reading disco Nothing is funny enough Tidak ada yang selucu itu Sepertinya si Jester ini sudah Dia sudah putus asa deh Oke Isi dari notes ini Kumpulan jokes Atau kumpulan lelucon Yang akan Jester ceritakan ke Queen Boncelia Agar Queen Boncelia-nya tertawa Ada sesuatu disini ada locker gitu Aku akan ambil lockernya Dan kita lihat Oh Ada mahkota Mungkin ini dekorasi untuk drone-ku kali ya Oke kita akan kembali pulang Dan Oh 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 Eh Eh Dia bisa ngomong Ya ampun Kita dihina Kita katanya kita pecuri woy Ya ampun temen-temen Oke Kamu mau apa Oh ternyata dia kepingin Membacakan puisi Dan kita disuruh mendengarkan Ih Ih aneh Desain orang aneh Aku kabur asli dari tempat ini temen-temen Aku pernah takut guys Oh my god Dia ngomong Oh Dia bisa gerak guys Oke Apaan tuh Magic trick Magic trick Trick sulap Open sesame Apaan tuh Buka jalan Oh Pintunya terbuka guys Gila keren banget Makasih ya Trick sulapmu cukup memberguna Oh Ada sebuah tempat yang kita harus selesaikan Ini semacam puzzle temen-temen Lumayan Dapet topi baru Topinya apaan nih Kita harus arahkan drone kita ke XX ini nih Yang X berwarna kuning Oke kita akan coba tekan disitu Apakah bisa drone ya Oh Aku mendengar suara tombol ditekan Sepertinya berhasil guys Lalu kita tekan tombol X yang ini Semoga berhasil ya Please please berhasil Oke Oh Oh aku tidak mendengar sesuatu Oke deh Kita akan coba yang sebelah sini Kita tekan lagi X nya Mantap Dan Yay Berhasil Kita berhasil menyelesaikan puzzle nya Dan di dalamnya ada keycard berwarna merah Mantap jiwa Oh Ada gambar nih Practice safely and you'll be okay Ini kenapa bulat-bulat nih tulisannya nih Apakah ini semacam petunjuk Aku akan gunakan red keycard nya disini temen-temen Dan kita akan masuk ke level berikutnya bersama si Ban Ban Oh Oh Ah ternyata disini masih ada pintu lagi guys Oh yang mana ya Oh 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 I see Sepertinya ini ada sesuatu nih disini nih Mungkinkah yang tombol-tombol tadi itu loh temen-temen El Prana akan nyalakan lampu hijau ini Agar membentuk seperti huruf O Udah hijau semuanya Sekarang yang ini huruf K Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Dan sebelah sini Oke Mantap berhasil temen-temen Apakah akan terbuka Yeay Terbuka Ayo Ban Ban Berluan masuk Oke Oh Dia mau melakukan sesuatu terhadap Mr. K-Bob Terus Oke ini ada Mr. K-Bob nya Kita akan tekan Dan apa yang akan terjadi dengan Mr. K-Bob temen-temen Oh Siapa yang kau maksud kesepian Ban Ban Oh Oh my god Itu Nap Nap Eh Gila gila Aduh Nap Nap mencuri Mr. K-Bob Padahal kita butuh itu Tuh liat tuh Itu Nap Nap di sebelah sana Ayo buruan Ban Ban Kita kejar Nap Nap nya Ban Ban Lah kok Ban Ban nya nyendat nih Ngebug woy Ban Ban nya woy Hahaha Ban Ban ngebug temen-temen Nggak keabis Yaudah deh El Prana aja nih yang kejar nih Ini emang kita disuruh ngejar sendiri nih Woy Woy Nah gitu dong Baru mulai ngejar tuh Tuh si Ban Ban tuh Oke Ban Ban Aku akan membantumu mengejar si Nap Nap Ini kenapa aku sebagai player Lambat banget nih jalannya woy Ban Ban kau cepat sekali Aduh tertutup lah itu pintunya Kita lewat mana nih temen-temen nih Aduh bingung nih Oh Liat lah Ini ada jembatan guys Kita akan naik ke jembatan sini Aduh gak bisa lewat situ lagi Oke Semoga El Prana bisa Keburu gak nih Kita harus ngejar si Ban Ban Dan juga si Nap Nap guys Abas Abas Wuh Wuh Hampir aja aku kira El Prana akan meninggoy guys Oke Dan Yeay Aku berhasil Terjebak Terpojok Nap Napnya Sepertinya mereka bertengkar temen-temen Wuh Wih Dihajar Diceki itu Ban Ban sama Nap Nap Astaga Apa yang akan terjadi Wih Wuh Dibanting Nap Napnya Eh kamu tadi liat gak Itu Ban Bannya tadi kayak jadi mode iblis Oh my god Apaan tuh Yang hijau-hijau itu temen-temen Itu adalah Givanium Keluar dari tubuh si Ban Ban Sepertinya dia terluka Kasian sekali Ban Ban Unyu 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 Cup 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 Hahaha Kayak botil aja nih Ban Ban nih Sepertinya dia kelelahan Jadi dia meminta kita untuk pergi dari tempat ini sendirian Jadi gak ditemenin lagi sama Profesor Admen Alias sama si Ban Ban Sedih banget Tuh gara-gara kamu Tuh aku inca-inca nih Nah kalah sekali kau Nap Nap Aku sudah menemukan komponen yang kedua Yeay Tadi aku melihat ada sesuatu di persimpangan sini temen-temen Tuh liat tuh ada di sebelah situ Oke kita akan lihat mungkin ada petunjuk temen-temen Oh si Jumbo Josh juga bakal ditangkap nih ceritanya nih Aku dapetnya baru Oke tidak ada petunjuk lainnya lagi ya Aku akan kembali membabal komponen ini Oh my god Oh my god Oh my god Ternyata ada Zopius temen-temen Zopius ngapain disini woy Apakah dia akan mengajak Elbrana ngomong? Aku penasaran dan ingin mengintip di sel tahanannya seri Totster temen-temen Oke aman ya Ini ada si Slowcellin Kita akan lihat Oh Lihatlah Opilabert dan juga Tartabert Mereka juga ditahan Berhasil ditahan Oh my god Ini ada si Ban Balina Dia ditahan masih termenung tuh Merenung dia bersedih Dan ini ada Jumbo Josh Tuh liat tangannya di Borgol temen-temen Biar dia tidak mengamuk lagi Hai Serif Totster Aku kembali membawa komponen yang lainnya Aku akan letakkan komponennya disini Yes sudah dua komponen Oke kita disuruh bicara dengan Ratu Ratu aku datang menghadap Baginda Oh Oke Dia sedang ngomong Kita akan dengarkan dia ngomong apa temen-temen Ya benar-benar Kita hampir menyelesaikannya Terus Amin Semoga anak-anak kita selamat ya Oh dia meminta tolong Saat kita menemukan anak kita Terus Oh Ternyata dia kesepian Dan berharap kita tetap mengunjunginya Walaupun kita sudah menemukan anak kita Oke Aku terima Tidak boleh memutus tali silaturahmi Oke Queen Boncelia Mantap Mengapa ada banyak sekali galon-galon Givanium ini disini Elperna curiga Jangan-jangan Givanium ini memang diperlukan oleh Maskot-maskot Garten of Banban Agar tetap bisa bertahan hidup Semakin banyak Givanium yang mereka konsumsi Tubuhnya akan menjadi lebih besar Tuh liat kayak si Queen Boncelia tuh Tubuhnya jadi lebih gede temen-temen Coba tulis analisis versi kamu di kolom komentar Nanti Elperna akan masukkan ke video berikutnya Kita ada di housing sektor Sudah ke ventilation sektor Dan juga sudah ke feeding sektor Sekarang saatnya menuju ke employee exercise sektor Oke mantap Elperna baru aja sampai di employee exercise sektor Kita akan lihat apakah ada petunjuk disini Morning exercise checklist Ada kognitif, fisikal, dan juga komunikatif Kayaknya tiga ini kita harus selesaikan tantangannya Tantangan yang pertama Oke aku tidak melihat ada yang aneh disini Ini seperti rumah ya Bagus banget rumahnya woy Permainan pertama Pelatihan kognitif Kita harus melaporkan sesuatu Apabila ada yang berbeda Dari ruangan-ruangan ini temen-temen Ruangan yang sudah kita lihat disini Oke deh aku harus ingat-ingat dulu nih Ada berapa box nih Piringnya ada berapa nih Ada enam Oke disini normal ya Tidak ada sesuatu yang aneh disini Ada tujuh botol di dinding Apelnya ada empat apel Elperna udah ingat semuanya Langsung aja kita mulai permainannya temen-temen Oke gimana sih cara mainnya Aku bingung nih Oke sesuatu ada yang berubah Yang dimana ini maksudnya Oh kalau ini artinya gak ada yang berubah Mana yang berubah Di toilet, di ruang tamu Di taman, atau di gudang Oke aku akan coba cek Apakah ada yang berubah Oh, kayaknya di taman Tadi disini ada kursinya Aku ingat temen-temen Buruan-buruan jawab yang taman Oke harusnya ini sih jawabannya Please, bener Done Kita lihat jawabannya Yeay, bener Hooray, hooray, hooray Yeay Kita tunggu ronde kedua berjalan Manakah, apakah ada yang berbeda Kita akan lihat Oke normal Ada empat Oke, oke, oke Ada yang beda gak Ada yang beda gak Aku kok ngerasa kayaknya gak ada yang beda ya Kalau aku emang yakin gak ada yang beda Yaudah deh El Prana akan jawab aja Beneran emang gak ada yang beda Semoga gak salah ya Kalau salah aku sedih sih Please, semoga gak ada yang beda Kumohon, kumohon, kumohon Dan jawabannya adalah Ah, tidak Aduh, kalau kayak gini Apa yang akan terjadi pada aku nih Oh my god Oh my god Aman ya Kukira bakal ada jumpscare guys Ternyata disini ada notes temen-temen Dokumen penelitian case 14 Mengarah ke Queen Boncelia Apabila Queen Boncelia Terlalu sering menahan Perkembangan yang ada di dalam kantong Perutnya Maka kantong tersebut Akan semakin melemah Hal inilah yang membuat Queen Boncelia Secara permanen terseleksi Dan ditaruh di level yang bawah Kasian banget Queen Boncelia Kita mulai sekali lagi Aku gak terima nih Permainan dimulai Kira-kira apakah ada yang berubah Aman aman Disini juga normal Kok gak ada yang berubah woy Oh, bagian kamar mandi Kamar mandinya menghilang Aku jawab bagian kamar mandi yang berbeda Dan jawabannya adalah Jeng-jeng-jeng Bener Ronde selanjutnya Ini udah jelas nih Apple yang ada di taman Berbeda Menghilang Jadi yang berbeda adalah Bagian taman temen-temen Kita akan cek Apakah bener jawaban El Prana Dan Jeng-jeng Bener Yeay Sekarang kita pergi ke physical temen-temen Oh, Jester juga minta ditangkap ternyata Oh my god Kamu lihat Itu ada Jester guys Oke Oh my god Jesternya dia pergi Kau mau ngapain Jester Guys Kita disuruh ngapain nih Kenapa teman ini luas sekali Oh my god Oh my god Oh my god Gila Apaan tuh Guys Kita disuruh ngapain Kita disuruh ngapain Oke Oke Oh my god Yang merah itu guys Ternyata yang merah itu No, no No, no No, please 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 jangan Jangan kejar aku Oh my god Oh my god Gila Meriding banget guys Kita disuruh pergi ke arah situ Itu yang merah Oke Ada lagi gak yang warnanya merah nih Mana nih yang warnanya merah Woy Kumohon Ada gak yang warnanya merah nih Oke Di sebelah situ ada yang merah teman-teman Kita akan arahkan anjing ini Ini anjing atau apa ya Ini kayak anjing Tapi juga bukan anjing Bingung nih Elberna nih Oke Ayo arah ke sini Mantap Oke Kita pergi dari tempat itu dan Yes Udah dua tombol warna hijau Kurang dua lagi guys Semangat Oh itu di sebelah sana Oke Oke Harus hati-hati Kita harus berkonsentrasi Please Please Semoga aku gak ketangkap Oke Kita akan arahkan ke sini Jangan terlalu deket teman-teman Oke Kita arahkan ke sini Please Semoga berhasil kali ini guys Kesebelah sini sayang Oke Dia mendekat Dia terlalu mendekat Dan Yes Kurang satu Ayo Ayo Semangat Wah Gila 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 Gak nyangka sih Yang pernah bisa nih Hampir aja Ayo buruan dong Yang itu kurang satu lagi nih Ijo nih Ayo jadiin merah Ah Ternyata susah bener nih Padahal kurang satu doang Sedih nih El Pranani Oke Hati-hati Uh kabur 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 Takut banget loh Takut banget loh Uh Uh Yang merah itu kok lama boy Tekan Oh itu dia Oke Di sebelah sini gak sih Ayo buruan Ayo Kejar aku woy Oke Dia mulai nyeruduk Oke Dia nyeruduk Please hati-hati Tetap berkonsentrasi teman-teman Kita harus tetap berkonsentrasi Dikit lagi Sekarang kita akan arahkan ke sini Semoga berhasil Kumohon Kumohon Oke Yas-yas Sepertinya berhasil Dan Yeay Akhirnya Hah Meninggal kau ya Aku berhasil mengalahkanmu Stress El Pranani Nyalain kamu Susah banget Aduh Bau Woy Mulutmu bau banget Kognitif Fisikal sudah sekarang ke komunikatif Ada notes baru di sini Bercerita tentang sistem komunikasi yang baru di pusat penelitian Peneliti ini Menandai beberapa anak yang secara gen Dapat menjadi donor dan cocok untuk dijadikan objek penelitian Gila jahat banget Ada apa nih? Oke Kita dicuruh ngapain? Oh Misi Queen Banselia temukan 8 kristal untuk mendapatkan hadiah Aku nemu 1 2 Sebelah sini ada nih 3 Terus ada lagi di sini 4 Dan ada di sini 5 6 7 Kurang 1 lagi woy Di sebelah mana nih satunya nih Kalau nggak kelihatan ya Oh Oh Ada tombol di sini Aku akan buka tombolnya Dan pintu locker terbuka Ah Ini dia kristalnya guys Aku akan letakkan ke 8 kristal di sini Dan kita lihat apa yang akan terjadi Nah Lockernya terbuka yang di sebelah kanan Dan aku menemukan keycard yang baru Kita akan kembali lagi untuk lihat keycard ini Kita bisa pakai di mana Oh Sepertinya di sini teman-teman Ada ruangan baru lagi di sini Kita akan buka Ada petuncu nggak di sekitar sini Aman ya Tidak ada petuncu di sini Aku akan buka locker ini Dan Jeng-jeng-jeng Ah Ini dia komponen yang ketiga Akhirnya Oh Oh Ya ampun Mengerikan sekali Itu Itu Jaster Ya ampun teman-teman Jaster dong Jasternya beneran ada teman-teman Wah parah Gimana nih Oke Kita akan coba lihat Dia mau ngomong apa nih Dia ingin Melucu Oke Terus Terus gimana Oke Dia lagi cari teman-teman yang mau mendengarkan leluconnya Tapi Tapi kenapa Oh I see Jadi dia berambisi untuk dapat membuat Queen Bonsilia Tertawa teman-teman Tuh lihat tuh Dia bertekad untuk jadi seorang pelawak yang terbaik Tapi selalu gagal Oke Dia menyadari apa nih Kepercayaan dirinya kembali muncul Oke Terus Oh my god Ini karena Elperna lagi terjebak nih Gak bisa keluar guys Terus juga Terus juga si Si Serp Taster kan tadi lagi jaga elevator Oh no Oh no no Dia dia bakal pergi ke Queen Bonsilia Aduh kita harus kejar dia teman-teman Aduh gimana nih Please buruan terbuka dong Aduh gak bisa terbuka lagi Aku akan arahkan drone ke situ Agar tombolnya bisa ditekan Oke mantap Berhasil Please terbuka Kita harus segera mungkin Menangkap Jester Kita kembali ke ruangannya Queen Bonsilia teman-teman Ada cuplikan Taster Dan juga si Jester Menyembah Queen Bonsilia Mungkin ini adalah Saat pertama kali Kastilnya dibuka Di level ini Di lantai ini teman-teman Momen after root Kita akan kembali Ke tahtanya Queen Bonsilia Dan liat lah Itu Queen Bonsilia Dia lagi berdiri gitu Terus itu ada Jester Di sebelah kiri Dan juga ada Kitisaurus Oke kita akan lihat Apa yang akan terjadi disini Oh Oke Dia datang untuk menceritakan Leluconnya Oh my god Tuh liat tuh Oh my god Queen Bonsilia nya marah Loh 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 itu tadi Itu tadi si Si Opilakit nya Terjun ke dalam Givanium Teman-teman Itu jahat banget sih Oh my god Eh Setelah masuk ke dalam Larutan Givanium Opilakit nya jadi gede Opilakit Dia bermutasi Aduh ini gara-gara Queen Bonsilia Eh Loh 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 Apa yang terjadi Mereka berdua bertarung Astaga teman-teman Gila banget Ternyata ini semua Adalah ulahnya si Ulahnya si Jester Aduh Oke Mereka lagi cek cok nih Tuh tuh Lihat tuh Diancam sama Queen Bonsilia Bahaya kalau dia tertawa Oke Sepertinya si Jester Tetap kekeh Ingin membuat Queen Bonsilia Tertawa teman-teman Tuh Lihat tuh Karena memang itu Jati dirinya si Jester Oh my god Jahat banget Jester Oke kita lihat Si Jester mau ngapain Setelah ini Oke Apaan Tuch Kita akan denger Hah Apa sih garing banget Oke Kita lihat Gimana reaksinya Garing banget tuh Loh Lihatlah Kita disuruh pergi Dari tempat ini Sama si Serif Tuchter Tapi aku penasaran Apa yang akan terjadi Loh 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 Ternyata kita dikejar Kita harus pergi Kabur mengikuti Serif Tuchter Oh my god Dan kita dikejar Sama si Sama si Jester Oh ya tuh kan Beneran kan Si Jester ngejar kita guys Kita harus berhati-hati Kita harus kabur Dari kejaran si Jester Let's go Kita kabur Gila-gila Jester yang ngejar kita Temen-temen Kita tidak boleh sampai tertangkap ya Itu si Serif Tuchter Ada di depan Kita harus menyusulnya Selamat tinggal Selamat tinggal Jester Selamat tinggal Queen Boncelia Oh Oh lihatlah Disitu juga ada Si Stinger Flynn Oke dia terus mendekat Apa yang akan terjadi Apakah dia berani Mendekat sampai kesini Selamat tinggal Dia kabur temen-temen Karena gagal menangkap El Prana Oke dia bersedih Banyak hal yang sudah kita bangun Tapi hancur Gara-gara Jester Oke Oke semoga kamu berguna ya nanti Oh Kita disuruh mencari Queen Boncelia Skepter Tongkat kerajaannya Queen Boncelia Temen-temen Oh Berarti masih ada lanjutannya dong Kita akan lihat Selanjutnya gimana nih Oh my god Bersambung Ya ampun Aku gak nyangka banget Kalau permainan ini Bakal seru banget Hanya saja Ini lanjutnya ke Garton of Banban ke-6 ya Yang kelimanya kayaknya di skip deh Atau mungkin ada teori lain Coba tulis teori versi kamu di kolom komentar ya temen-temen ya Kalau menurut El Prana Kayaknya Ini nanti akan berlanjut ke dua lantai di bawah temen-temen Jadi lantai pertama yang di bawahnya lantai ini Itu gak akan ada Jadi di skip gitu Makanya langsung skip ke Garton of Banban ke-6 Nanti setelah ini mungkin akan lanjut lagi ke Garton of Banban ke-5 Yah ternyata permainan ini seru sekali Aku harap kamu ikut menikmatinya bersama El Prana ya Next kita main game apalagi nih temen-temen Tulis di kolom komentar Oke deh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa